Awal tahun 2021, sederet bencana datang bertubi-tubi. Usai pesawat Sriwijaya RSJ182 jatuh di perairan Kepalauan Seribu, Jakarta, bencana longsor, gempa, dan banjir melanda sejumlah daerah di tanah air. Ratusan jiwa menjadi korban. Ribuan warga juga terpaksa mengungsi. Perespon bencana yang terjadi relawan kemanusiaan dari berbagai lembaga terjun ke lokasi bencana. Aksi cepat tanggap atau yang lebih dikenal dengan ACT salah satu. Dan langsung saja kita akan membahas apa saja aksi-aksi kemanusiaan yang dilakukan aksi cepat tanggap atau ACT dalam setiap peristiwa kemanusiaan ataupun bencana yang terjadi dan bagaimana perjalanan sejarahnya hingga saat ini sudah hadir di studio Presiden ACT Bapak Ibnu Hajar. Selamat sore Pak Ibnu, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat luar biasa. Pak ini tahun 2001 diawali dan kita juga masih di dalam masa pandemi COVID-19 tapi ada bencana yang datang begitu di awal tahun 2021 ini banyak. ACT sebagai organisasi kemanusiaan, apa saja yang sudah dilakukan oleh ACT untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana? Ya, baik terima kasih. Kalimantan Selatan yang kalau kita perhatikan bersama bencana syukur besar. Kalimantan Selatan saja itu bisa mencapai 11 kabupaten. Kalau di Sulawesi Barat bisa lebih dari 4 kabupaten terkena efek dari gempa besar ini. Kita dari awal kejadian, Alhamdulillah kita bersyukur karena kita dibantu oleh relawan kita jumlahnya banyak. Kita bersyukur karena relawan kita dari 30 provinsi dan 34 provinsi dan 324 kota kabupaten. Ini yang merespon dengan sangat cepat pada waktu terjadi bencana, semua relawan kita bergerak dengan sangat cepat. Salah satu yang pertama kita apresiasi adalah terjadinya gempa besar di Sulawesi Barat, relawan kita cepat bergerak ke sana, melalui titik-titik. Pertama, karena kita sampaikan satu sistem yang kita kelola di ACT adalah kita pertama kali terjadi bencana, kita memastikan turunkan tim advance untuk memastikan pengusahaan teritorial. Kita turunkan tim untuk memastikan di mana titik kita tempatkan tim rescue untuk penyelamatan, di mana kita tetapkan titik-titik untuk pembuatan posko, di mana kita tempatkan masyarakat untuk jadi tempat pengungsian, di mana kita temukan logistik untuk memastikan persiapan aktifasi program kita di lapangan. Setelah itu baru tim berikutnya, tim rescue turun, tim logistik turun, pembuatan posko turun, dan ini yang menjadikan penguasaan teritorial ini jadi sangat cepat. Di Sulawesi Barat, kita sudah lebih dari 29 posko kita aktifasi, di Kalimantan Selatan sudah lebih dari 15 posko kita aktifasi. Dan luar biasa ini yang kami sampaikan, apreses yang luar biasa. Jadi pada waktu kita kirimkan, lebih dari 20 truk masuk ke Sulawesi Barat, lebih dari 20 truk masuk ke Kalimantan Selatan, masuk ke posko induk, langsung tersebar cepat kepada masyarakat. Dan ini yang kita sampaikan pada relawan adalah kecepatan ini menjadi kunci dari ACT merespon setiap terjadi bencana. Pesuai dengan namanya ya, si cepat tanggap, jadi sangat sudah sistematis sekali. Dan untuk saat ini, kondisi di lapangan itu seperti apa? Mungkin banyak juga yang belum terinformasikan, apakah kemudian apa saja yang dibutuhkan di sana, dan juga program-program apa yang sudah diberikan oleh ACT sendiri, dan hingga saat ini, itu sudah sampai di mana? Kondisi bencana yang kita alami saat ini berbeda dengan bencana-bencana sebelumnya yang kita alami. Kenapa? Karena bencana yang terjadi saat ini kondisinya sedang pandemi COVID. Kalau sebelumnya, kita mengelola lebih gampang. Kenapa? Karena pengusia yang kita selamatkan dan kita tempatkan di tempat pengusian, kita layar mereka dengan posko-posko yang kita siapkan, itu lebih mudah. Saat ini, titik salah satu kesulitannya adalah karena kita mengelola di masa pandemi. Terelawan harus tetap menjaga protokol kesehatan, mereka tetap dijaga supaya tidak menjadi tempat untuk penularan-penularan COVID. Di saat bersamaan, bantuan-bantuan untuk mereka. Makanan harus segera, pakaian harus segera, mereka harus disiapkan untuk selimutnya, anak-anak harus disiapkan bantuan makannya. Bahkan kita sampaikan sampai kebutuhan-kebutuhan medis, tim kita. Karena armada yang kita kirimkan, sudah semua armada ACT kita berangkatkan. Mulai dari pertama, kalau armada rescue sudah nisaya, karena ini akan jadi mobilitas. Kalau tim pertama kali, tim advance kita, turun dengan ratusan sampai ribuan motor trail untuk relawan kita bergerak untuk menyusuri titik-titik paling rumit di lokasi bencana. Baru yang kedua, armada rescue kita juga bergerak untuk penyelamatan, membawa logistik-logistik untuk pembuatan posko dan pembuatan tapur-tapur umum. Berikutnya, ambulan kita turun dengan tim medis kita, Humanity Medical Service, tim medis kita turun untuk memastikan pada waktu terjadi mereka diselamatkan, langsung ditangani oleh tim medis kita. Nah, setelah masuk berikutnya, bantuan-bantuan logistik turun, tim relief kita turun untuk memastikan pembuatan dapur-tapur umum di semua-semua titik, kita lakukan, baru setelah itu berikutnya, pakaian-pakaian, sampai kemudian kebutuhan-kebutuhan susu untuk bayi, macam-macam, kita kirimkan. Dan kita bersyukur, kesigapan para relawan di lapangan itu kita apresiasi, karena mereka punya dedikasi yang sangat baik, dan kita bersyukur karena selama ini kita latih para relawan punya kemampuan ini. Kecepatan, keahlian, mereka yang ada yang di-rescue, ada yang mereka untuk mengelola relief, pembuatan posko, pengelola pengungsi, terus masing-masing langsung turun dengan keahlian masing-masing, kita kelola. Jadi, semua kebutuhan emergensi di lapangan sudah kita turunkan, dan kita berharap ini akan menjadi persiapan kita untuk bantuan yang lebih besar. Kami akan melihat pada waktu set up posko dengan jumlah yang besar, kita sudah melayani, kita sadar betul bahwa kebutuhan untuk pangan itu masih cukup sangat besar di lapangan. Baik, jadi saat ini kebutuhan yang paling harus diperlukan ini adalah pangan begitu ya. Berapa banyak kekurangannya? Kalau kita melihat dengan jumlah pengungsi yang kalau di Sulawesi Barat lebih dari 77 ribu pengungsi di sana, Kalimantan Selatan juga sama, lebih dari 70 ribu pengungsi di sana, kita bisa bayangkan, kita akan mengelola orang dengan jumlah yang sangat besar untuk kebutuhan pangannya setiap hari. Makanya pada waktu kita kirimkan 20 truk masuk logistik, itu langsung diserap seketika 2-3 hari sudah habis. Kita harus kirimkan lagi terus gitu. Makanya kemudian kita kemarin, kita sampaikan harus ada jumlah bantuan yang sangat besar. Kita akan libatkan sebanyak-banyaknya masyarakat bahwa permasalahan Sulawesi Barat atau permasalahan gempa besar di Sulawesi Barat sudah bicara recovery, itu kita yakin sudah di atas tahun pasti recovery-nya. Hingga kita bertanya berapa banyak bantuan yang kita sampaikan, pasti ribuan atau puluhan ribu ton yang kita perlukan untuk bantuan mereka. Tapi kami yakin betul, karena masyarakat kita adalah masyarakat yang dermawan, masyarakat yang punya kepedulian, pemerintahannya, perusahaannya, komunitasnya, sekolahnya, tempat-tempat ibadah, komunitas-komunitas religius, itu pasti akan semuanya bergerak. Pastinya saat ini ACT juga masih membutuhkan bantuan begitu dari masyarakat ataupun dari masyarakat untuk berdonasi begitu dan juga bantuan-bantuan pangan semua ini untuk dikirimkan ke Kalimantan dan juga Sulawesi. Iya betul, karena seiring dengan pertambahan posko yang perhari antara 10 sampai 30 posko perhari diaktivasi. Baik posko yang untuk tim di sana, ada posko untuk pengungsi, ada posko untuk medis, ada posko yang kita gunakan untuk trauma healing, ada posko yang kita gunakan untuk dapur umum, banyak posko yang kita aktivasi, setelah itu pasti aktivasi setelah ada posko, gak mungkin gak ada kegiatan. Baik, jadi ini continuity begitu ya satu sama lain. Dan juga ACT ini mengirimkan kapal kemanusiaan, seperti apa kapal kemanusiaan itu kita akan jeda sejenak. Dan bagaimana ACT membagi fokus baik untuk dana maupun tenaga, kita akan membahasnya sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Insider CNN Indonesia dan kita akan melanjutkan perbincangan dengan Presiden Aksi Cepat Tanggap, Bapak Ibnu Hajar. Ya Pak Ibnu, ACT yang sekarang sedang fokus di Kalimantan dan juga bencana di Sulawesi ini, ada program dari kapal kemanusiaan. Bisa dijelaskan, apa itu kapal kemanusiaan? Baik, terima kasih. Setelah kita kirimkan semua armada lembaga, mobil rescue, food truck kita kita kirimkan, water truck kita kita kirimkan, rest truck kita kirimkan, sampai kita kirimkan mobil-mobil logistik kita kita kirimkan ke lapangan, ambulan kita kirimkan, kita merasa harus disiapkan, mengajak dengan spirit bergerak bersama selamatkan bangsa, kita akan kirimkan kapal kemanusiaan. Kita alhamdulillah di usia 16 tahun ini, ACT punya pengalaman cukup banyak ya. Kita pernah mengirimkan 2.000 ton menuju ke Palestina, kita pernah mengirimkan 2.000 ton menuju ke Rohingya di Bangladesh, kita pernah mengirimkan 2.000 ton menuju ke Somalia, kita pernah mengirimkan hampir 3.000 ton menuju ke Lombok, juga lebih dari 4.000 ton menuju ke Palung, pernah kita kirimkan lebih berapa ratus ton masuk ke Papua waktu terjadi kelaparan Papua. Maka kita sampaikan saat ini, kita harus kirimkan, karena gempanya yang terjadi di Sulawesi Barat atau Kalimantan Selatan sudah setara dengan kejadian yang pernah kita alami di Sulawesi Tengah, di Palu, atau di Lombok. Maka kami sampaikan kemarin, kita akan kirimkan kapal kemanusiaan. Dan ini lebih masif dari sebelumnya. Karena kami sampaikan bahwa Sumatera, kalau yang tanggal 27 insya Allah, kami akan kirimkan kapal kemanusiaan yang akan membawa logistik sebesar 1.000 ton dari Jakarta. Dari Tanjung Periuk, insya Allah, tanggal 27 kita akan berangkatkan. Yang kedua, akan berangkatkan yang sama, ini paginya di Tanjung Periuk, untuk membangkatkan 1.000 ton logistik. Di situ ada beras, ada air minum, ada selimut, ada makanan-makanan yang memungkinkan secara instan bisa dikonsumsi langsung oleh teman-teman, termasuk obat-obatan akan kita kirimkan. Juga salah satunya dari Surabaya, sorenya, 27 pagi di Jakarta. Sorenya akan kita kirimkan dari Surabaya, kerjasama dengan TNI di Surabaya, dengan Kodam Rawijaya, insya Allah. Dan berikutnya akan kami kirimkan, berikutnya juga dari Sumatera Barat, melawat Teluk Bayur, akan kirimkan 1.000 ton. Dan berikutnya, insya Allah, akan menyusul dari Sumatera bagian utara, melalui Belawan, akan kami kirimkan 1.000 ton. Berarti total ada 4 kapal kemanusiaan yang akan diberangkatkan. Jadi kapal kemanusiaan yang akan kita berangkatkan. Dengan logistik yang sebanyak itu, bisa untuk berapa lama logistik itu? Apakah kemudian nanti kapal kemanusiaan ini akan kembali mengambil logistik lagi setiap berapa kali kapal ini akan mengambil logistik? Pengalaman kita mengelola bencana di Palu dan Lombok, kita akan berangkatkan terus. Ini perdana, untuk 4.000 ton ini akan perdana. 2.000 ton akan masuk ke Selawasi Barat, 2.000 ton akan masuk ke Kelimantan Selatan. Harapan kita 2.000 ton ini masing-masing tempat bisa untuk aktivitas tim mungkin 2 minggu sampai maksimal sebulan. Artinya berikutnya, kalau kita sudah persiapan, masuk untuk persiapan recovery, pasti akan kami berangkatkan berikutnya. Bisa jadi di Jakarta akan berangsur. Sebulan sekali jangan-jangan akan muncul kapal kemanusiaan. Tapi kenapa ini perlu kami sampaikan? Karena pada waktu kita saat ini orang sudah mulai melihat persiapan recovery. Karena kita melihat nggak mungkin, biasanya dalam sistem standar aksi kita, setelah 2 pekan aktivitas, itu sudah harus memindahkan pengungsi dari tenda-tenda ke tempat pengungsi di IGS. Integrated Community Shelter. Harus ada tempat tinggal. Karena kalau dibiarkan lebih dari 2 pekan mereka ada di kondisi tenda, ini pasti problem-problem kesehatan, problem-problem sosial akan mulai muncul. Makanya insya Allah hari Rabu besok tanggal 27 kami akan berangkatkan kapal kemanusiaan. Ini berikutnya bisa jadi kalau sudah bulan ke depan, karena mungkin 2 pekan ke depan kita akan launching program IGS, itu akan membutuhkan logistik lebih banyak lagi. Maka kapal kemanusiaan ini lebih kepada pemberangkatan perdana. Setelah sebelumnya 20 truk masing-masing wilayah sudah berjalan, maka 1000 ton dari 4 titik yang akan kami gerakan, semoga kami ajak. Mereka yang hari ini merasa bagian dari bangsa ini, melihat kondisi real, kita yang sedang UEFA di rumah saja, yang dibatasi kegiatannya saja, kita merasakan kondisi yang merasa tertekan, mungkin beberapa stres, sudah mulai depresi. Terbayang saudara kita yang mengalami kondisi bencana, tidak bisa kemana-mana, dan mereka tidak ada sama sekali makanan, tidak ada sama sekali bantuan-bantuan medis yang bisa mereka terima setiap saat. Kita mendapatkan relawan kita. Satu malam pada waktu relawan kita bergerak, ada kondisi keluarga yang masih basah semuanya, tidur di atas dedaunan kelapa, dan kondisinya sangat mengenaskan, dalam kedinginan yang luar biasa tengah malam. Dan kita sampaikan, ini real terjadi di kondisi di mana titik-titik, kenapa kita terus, tim resku kita tetap menyelamatkan, salah satunya pada waktu bantuan akan kami kirimkan, yakini bahwa ini bantuan awal. Jadi kapal kemanusiaan yang akan membawa ini, bukan terakhir, pertama dan terakhir, tapi ini permulaan untuk menunjukkan bahwa setiap kita peduli, di Jakarta kami kirimkan, Jabodetabik dan Jabar Banten, kita kirimkan satu kapal, Sumatera bagian selatan dan barat satu kapal, bagian utara satu kapal, Jawa Tengah, Jawa Timur, DEI satu kapal berangkat dari Surabaya. Nah ini kita ingin kompetisikan, mana di antara wilayah-wilayah masing-masing pulau, yang paling dermawan, yang paling berbuat baik. Ini yang lagi kita kompetisikan. Maka bagi mereka yang punya dana, kita ajak, yuk, berikan donasi terbaiknya. Kalau kami mengajak, berikan bantuan terbaiknya, kalau pengen, apa namanya, karena ini kita lagi persiapan pangan jangka panjang nih, saya lagi persiapan program pangan, mungkin kalau mereka punya dana terbaiknya untuk berwakaf, yuk berwakaf untuk persiapan ini, tapi donasi kemanusianya kita siapkan untuk kapal kemanusiaan. Bagi mereka yang, saya uangnya terbatas. Saya punya beras, saya punya minyak goreng, saya punya makanan-makanan. Maka kami sampaikan, yuk, makanan itu pun bisa disampaikan. Supaya apa? Kelihatan kedermawanan bangsa ini, kompetisi kebaikan bangsa ini, berlomba-lombanya kita dalam KPN itu, terasa betul saat ini. Spirit bergerak bersama selamatkan bangsa, esensinya sebenarnya, kita sedang mengkompetisikan setiap elemen bangsa. Masing-masing wilayah, siapa di antara kita yang paling baik, memberikan bantuan, tercepat peduli, dan kita akan menunjukkan, bangsa ini terawat sebagai bangsa-bangsa yang dermawan. Ini sedang kita rawat betul di koneksi ini sebenarnya. Baik, luar biasa. Jadi, selain donasi uang, begitu yang bisa diberikan oleh masyarakat, tapi juga apabila masyarakat ini tidak bisa memberikan uangnya, mungkin ada barang-barang yang sudah tidak terpakai, juga barang-barang di rumahnya yang ada, itu juga bisa didonasikan. Betul. Cuma kami sampaikan sebaiknya jangan pakaian layak pakai. Karena pakaian-pakaian ini sering jadi kurang pas dipakai di lapangan, sering jadi sampah. Jadi, beras kita berikan, mungkin sembako lah ya, sembako kita berikan, susu, beras, gula, macem-macem, tepung, ini yang kita kumpulkan, untuk kita berikan pada saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan. Jadi, yang punya dana, sisihkan ke sebagian rizkinya, donasi terbaiknya, mereka yang punya barang, yuk sisihkan. Kenapa? Karena hari ini kalau kita nggak membantu, siapa lagi? Kondisi saudara kita sudah dalam kursi yang sangat kritis. Maka bisa berkunjung ke kantor cabang ACT, hari ini sudah 70 lebih kantor cabang ACT. Bagi mereka yang punya dana, kunjungi langsung, indosiodermawan.id, supaya mereka bisa menyegerakan, di rumah bisa loh, membuka langsung secara online. Mereka pengen hadir, mesjid-mesjid komunitas, bisa gerakan komunitasnya. Jadi, mesjid menjadi bagian dari, bukan cuma tempat ibadah, tapi tempat untuk menggerakan kepedulian masyarakat, kedermawan masyarakat. Korporasi, luar biasa. Dia bisa menggerakan karyawan-karyawannya untuk peduli. Apalagi pemerintah, kita sudah kolaborasi dengan pemerintah, kita kolaborasi dengan TNI, karena kita apresiasi, salah satu kapal yang akan berangkat dari Tanjung Perak, adalah kapal dari TNI. Ini partisipasi yang akan kita gerakan, jadi kita tunjukkan kepada masyarakat, bahwa semua kita adalah peduli. Kalau kapan-kapan terjadi pencana tempat yang lain, semoga saudara kita. Dulu waktu terjadi kejadian, waktu Sulawesi Tengah, lukifaksi keempat, semua orang bergerak. Hari ini pada waktu Sulawesi Barat terjadi bencana, teman-teman dari Sulawesi Tengah juga membantu. Ini yang sangat indah di bangsa ini adalah, kita berlomba-lomba, mana yang terbaik dalam keterumawanan. Ini yang sedang kita gerakan dari masyarakat Indonesia, dengan spirit bergerak bersama selamatkan bangsa, setiap kita tunjukkan, setiap kita punya apa? Yang punya dana, berikan dananya, yang punya doa, berikan doanya, yang punya barang di rumah, logistik pangan, berikan yang terbaik. Ini yang sedang kita gerakan dari aktivitas kapal kemanusahaan, yang insya Allah akan berangkat tanggal 27 Januari. Baik, jadi siapapun bisa berkontribusi, begitu ya, memberikan bantuannya kepada ACT. Betul. Dan ACT bergerak, tidak hanya saat bencana terjadi, namun juga mengembangkan kegiatan program pemulihan, pasca bencana, dan juga pemberdayaan masyarakat. Kita akan membahasnya nanti, usai jadah berikut, bersama Presiden ACT, Bapak Ibnu Hajar. Metaplah bersama kami, di Insider CNN Indonesia. Anda masih bersama kami, di Insider CNN Indonesia, dan kita akan melanjutkan perbincangan, dengan Presiden Aksi Cepat Tanggap, Bapak Ibnu Hajar. Pak ACT ini bergerak, tidak hanya saat bencana saja terjadi, namun juga ada pengembangan kegiatan program pemulihan, karena memang ini harus terus, program kemanusiaan ini harus terus berjalan, bukan hanya pada saat bencana, namun juga setelahnya. Program apa saja yang dimiliki oleh ACT? Ya, baik. Pertama, kami ingin tetap sampaikan, pertama, bahwa sampai kapanpun, mulai tanggap darurat, sampai recovery, kebutuhan-kebutuhan pangan medis, tetap akan terus mengiringi. Ya, makanya insya Allah, ini kompetisi kebaikan ini harus tetap hidup di masyarakat kita, karena esensi besar dari bencana, sebenarnya Allah ingin kita memahami bahwa bencana ini jangan dipahami sebagai musibah saja, tapi sebagai sarana untuk kita memperkuat, 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 kepedulian dan ketermabuan kita. Yang kedua adalah, pasca kapal kemanusiaan kita akan kirimkan, dan harapannya dukungan dari masyarakatnya akan sangat masif gitu ya. Yang kedua, insya Allah setelah rabu, kita akan kirimkan kapal kemanusiaan, yang itu akan terus bergelombang, mungkin jangan-jangan setiap pekan apa, dua pekan sekali kami akan kirimkan kapal kemanusiaan. Setelah itu kami insya Allah, kalau Rabu tanggal 27 kami akan berangkatkan kapal kemanusiaan Insya Allah pekan depannya, Rabu, Kamis depannya Kami akan mulai pembangunan shelter untuk tempat tinggal para pengungsi Shelter ini sudah kita tempatkan beberapa titik Sudah kita dapatkan, ada beberapa kepala desa memberikan kepada kita kesempatan untuk lapangan-lapangan yang harus digunakan untuk membangun shelter Rata-rata satu shelter itu bisa 160 sampai 200 rumah yang kita bangun Nah ini mengulang kejadian waktu Lombok dan Pak Lu Kalau di Lombok dan Pak Lu kita membangun rumah lebih dari 12 ribu Pak Lu juga sama, kita membangun rumah lebih dari 10 ribu Tapi kita pahami betul bahwa sampai hari ini ternyata Lombok dan Pak Lu juga masih banyak yang tinggal di pengungsian Kalau kita perhatikan saat ini, kondisi masyarakat yang membutuhkan rumah juga sangat banyak Jadi shelter yang kita akan bangun di Sulawesi Barat khususnya Mungkin juga nanti di Kalimantan Selatan kita sedang assessment tim kita Jumlahnya juga akan sangat masif Terbayang kalau 77 ribu pengungsi yang ada dengan puluhan ribu rumah yang hancur Terbayang oleh kita kira-kira kita harus bangun berapa banyak rumah Ini akan bangun di sana insya Allah Jadi masyarakat yang terdampak ini terus-menerus membutuhkan bantuan dari masyarakat Kemudian bagaimana ACT ini merangkul masyarakat untuk ikut juga membantu Ya, pertama karena kami pahami, kami sampaikan kepada masyarakat bahwa Kita dan para relawan sudah bergerak cepat untuk memberikan bantuan Membersamai para pengungsi di mana-mana 24 jam relawan bergerak luar biasa Ya futra kami mengelayani 24 jam, restra kami melayani, medis kami melayani luar biasa Maka kami ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa Tidak setiap kita punya kesempatan hadir ke lokasi bencana Kita menyaksikan kondisi pandemi sudah begitu susah Apalagi ketemu bencana Bencana yang kalau pandemi kita tidak kasat mata Ini real terjadi di depan kita, bencana yang terjadi Maka kami ingin ajak kepada masyarakat saat ini bahwa Yuk masing-masing kita Bahwa kita saat ini sepertinya kondisinya sedang susah karena kondisi pandemi Tapi yakinlah bahwa saudara kita di lokasi bencana jauh lebih susah dari kita Jangan sampai mereka kalau di Sulawesi Barat sudah lebih dari 91 orang meninggal dunia Kalsel lebih dari 15 orang sudah meninggal dunia Jangan sampai kemudian bertambah korban jiwa baru kita membantu Jangan sampai bertambah kematian baru kita bergerak untuk membantu Ya masing-masing kita masih bisa menyisihkan insyaallah Donasi terbaik kita, dana-dana kita Mereka yang punya dana bisa langsung mengunjungi indonesiadermawan.id Untuk segera berdonasi untuk saudara kita yang sedang terdampak bencana Bagi mereka saya nggak punya dana tapi saya punya beras, saya punya gula, saya punya tepung, saya punya selimut Saya punya apa namanya pakaian bayi macam-macam Kami sarankan untuk bisa dikirimkan kalau kami punya gudang logistik kemanusiaan kita di Gunung Sindur Atau silahkan datangi semua kantor cabang ACT untuk diberikan Juga kami mengharapkan kepada para tokoh-tokoh agama di masjid-masjid pada waktu mereka ceramah Tolong edukasi masyarakat untuk membantu Di sekolah-sekolah guru-guru ajak edukasi kepada para siswa untuk membantu Korporasi, para pimpinan perusahaan ajak para korporasi untuk membantu Termasuk government Kita ingin semuanya bergerak untuk membantu insyaallah Baik, kita ingin semuanya bergerak untuk membantu Sehingga ACT ini kemudian bisa terus melangsungkan aksi-aksi kemanusiaan Baik, dan juga untuk Anda yang ingin menyalurkan kedermawanan Anda Untuk melayarkan kapal kemanusiaan dan juga bantuan-bantuan lainnya Menuju Sulawesi Barat dan juga Kalimantan Selatan Melalui indonesiadermawan.id slash kapal sulbar Atau Anda juga bisa melalui BNI Syariah 66-0000-302 Atas nama aksi cepat tanggap Dan semoga banyak yang tergerak untuk ikut membantu Baik, terima kasih banyak Pak Ibnu Hajar sudah hadir di CNN Indonesia Dan demikian perbincangan kita dengan Presiden Aksi Cepat Tanggap Bapak Ibnu Hajar dalam Insider CNN Indonesia Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua Terima kasih, saya Ratun Nabila, sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!